Surah Al-Fatihah 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 Malekat Dibaris Kemudian Surah Al-Fatihah 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 wa uridu ala rabbika soffa lakob deci'tumunakamakolakenakum awalamarroh balzaamtum alanna ja'ala lakum maw'idah nah, saya menerjemahkan dan mereka akan dibawa kehadapan Tuhanmu dengan berbaris kita pun juga dibaris nanti di soft dibaris-baris lalu sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama nanti dibangkitkan oleh Allah jin itu ya bentuknya jin dulu jin itu dibentuk seperti apa kemudian dihancurkan mati setelah itu dikembalikan lagi juga bentuknya jin sama dengan bentuk jin awal bentuk manusia yang awal seperti ini nanti dihancurkan oleh Allah setelah kematian setelah itu dibangkitkan oleh Allah Allah kembali kembali lagi bentuk awal bapak ibu sekalian baru kemudian diletakkan dihadapkan kita kepada Allah sesuai dengan nabinya masing-masing dan didatangkan para saksi kemudian didatangkan para nabinya untuk menyaksikan umatnya namun manusia di dunia ini tidak mau menyembah Allah sebagian besar bapak ibu sekalian walaupun Allah sudah memberikan berita yang mendetail semacam itu banyak mereka yang tidak mau mengabdi kepada Allah sehingga ketika para sesembahan itu ditanya oleh Allah mereka sebelum di kunci mati mulutnya mereka mungkir 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 oke gak apa-apa orang yang mungkir orang yang mungkir tapi ngerti mungkir 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 maka di ayat 23 di surat 6 ini yang disebutkan di surat ala 6 ini di surat 23 itu disebutkan begini mereka sumalam takum fitnatuhum ila angkohlu wallahi robbina makun namusyrikin kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan demi Allah Tuhan kami tiadalah kami mempersyukutukan Allah oke demi Allah ya Tuhan kami kami tidak mempersyukutukan Allah nah Bapak Bujati lalu dibuka oleh Allah saksinya didatangkan yang dulu pernah disembah didatangkan rosonya nabinya juga didatangkan untuk menjadi saksi Bapak Ibu sekalian maka ayat 24 Allah menyatakan undur undur coba teluk sebelum mengatakan undur Allah undur kaifah kata bu'an la'afusim karena dipertunjukkan oleh Allah yang dulu dimungkiri itu setelah saksi didatangkan semua saksi didatangkan mulutnya bisa gak mungkir gak bisa karena ada faktanya ini ada ada contoh contoh seorang pegawai di pabrik di pabrik ganteng yang gini-gini ganteng gelombang asbest apa ganteng itu ganteng gelombang oke ganteng keluntung silahin ini aku lakukan contoh karena ini teman salah satu diantara nah kerja sudah berjalan baik sekian tahun lamanya disitu ada peraturan kalau kerja itu tidak boleh melakukan ABCD tidak boleh itu larangan salah satu diantaranya larangan itu ABCD itu diantaranya ada merokok tidak boleh tapi kalau di luar pekerjaan di luar pabrik boleh tapi ketika kerja yang tidak boleh nah bapak-bapak sekalian kerja yang dikebut selesai sudah pekerjaan tidak ada ada namanya res area ada apa res area area smoking 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 area bapak-bapak sekalian dia tidak masuk ke sana tapi pekerjaan misga tidak dikerjaan soalnya tanggung jawabnya sudah ditunaikan menurut panjenen bebas tidak kira-kira mau bekerja begitu pekerjaan tanggung jawabnya sudah selesai iya koyok-koyok sudah bebas tapi jam-jam itu jam kerja dia nyinggit merokok selalu tidak ditandangi nanti ditandangi mana tidak ditandangi tidak tidak terjadi sebelum waktunya nah bapak-bapak sekalian dia tidak ngerti kalau dia itu diawasi oleh CCTV masih dia kepedok tapi dia tidak lali CCTV akhirnya dipanggil baru dipanggil mongkir dia kamu melakukan gini-gini sedang aku kerja tidak wah sudah ya oleh bagian penyelidik ya wes menurut kamu tidak tidak sudah sekarang baru CCTV ini cukup hasilnya tidak tidak ini gambarnya ini jam berapa ini pukul berapa waktunya kerja bisa mongkir tidak tidak kalau di ayat ini tadi sama ketika mulai manusia dihadapkan kepada Allah ini kemudian tidak fitnah bagi mereka kecuali mengatakan demi Allah ya Tuhan kami tidaklah kami mempersekutukan Allah akhirnya didatangkan pak bu yang jeneng saksi saksinya banyak pertama misalkan di surat 41 ini saksi di ayat 19 itu Allah menyatakan gini ayat 20 mulai ayat 20 aja ayat surat 41 ayat pendengaran itu jiwanya oke terus penglihatan penglihatan ini ini yang itu tidak itu tapi jiwanya itu itu jendeng penglihatan terus dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan kulit kulit itu menjadi saksi kulit ngomong kalau dia pernah berbuat seperti ini berbuat seperti ini tapi tadi mengatakan Allah demi Allah ya Allah maku namu serikin saya tidak ber menserikatkan mu dengan sesuatu kulit ditekak ngomong kulit pendekarannya ngomong penglihatannya ngomong jadi kalau kulit ngomong itu kira-kira bisa mengelak gak bersagat ngomong walaupun mulutnya gak dikunci bisa bicara gak bisa ngelak apalagi nanti dikunci oleh Allah mulut kita itu dikunci gak bisa bicara jadi yang bicara tangannya kakinya karena Allah menyatakan pada hari itu tak kunci mulutnya tangannya yang bicara disaksikan oleh kaki mereka gak bisa mengelak karena itu kita ini nandiai dibantau oleh Allah CCTV gak bisa mengelak nanti gak bisa terus mungkir itu gak bisa karena itu di ayat 22 Allah menyatakan gini di surat 41 tadi kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran kamu gak akan bisa keluar dari persaksian pendengaran gak bisa ya gak bisa menduk persaksian ini penglihatan dan kulitmu dari persaksian penglihatanmu gak bisa mengelak dari persaksian kulitmu gak bisa mengelak semuanya bersaksi nanti itu yang ada di badan kita bisa ngomong saya gak bisa ngomong soalnya gak dikei lambe kulitnya gak lambe besok kulit itu walaupun gak lambe ngomong bahkan terhadapmu bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan bahkan kamu ngira bahwa Allah itu kayak gak ngerti garo kalau kita berbuat itu kayak aku nyengit melayu terus aku Allah gak akan tahu saya bahkan itu mengira seperti itu kalau ada orang melakukan suatu pekerjaan nyengit nyengit ya apa cara ini gak kebetuk uang oke dianggap dia gak kebetuk uang Allah gak melihat itu melihat ini dengan CCTV kita itu gak bisa gak bisa lepas dari rokip atit apa rokip ini apa apa pencatat amal baik atit nah bapak ibu sekalian kita gak akan bisa apa gak akan bisa lari dari pantauan mereka ini malaikat rokip malaikat atit mencatat kita semuanya tidak ada yang lepas karena itu bapak ibu sekalian nah contoh lagi didatangkan saksi siapa saksinya benda mati lagi di luar kita itu yang nempel kita contoh di ayat 17 surat 25 ayat 17 itu ada kalimatnya surat 25 ayat 17 dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah ketika dihimpun disembah selain Allah dihimpun pisah lalu Allah berkata kepada yang disembah apakah kamu menyesatkan hamba hambaku itu atau mereka sendirilah sendirikah yang sesat dari jalan yang benar Allah menyatakan pada disembah sembah ini yang dipercaya itu apa hambaku yang sesat apa yang disembah atau yang dipercaya itu semuanya bicara sehingga mereka tidak bisa berkutik dari persaksian yang dari luar kita maka kalau sudah seperti itu Allah menyatakan di surat Nikiwau surat 6 ayat 24 ya Allah menyatakan undur lihatlah bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri ketika dihadirkan saksi-saksinya saksinya tidak tidak berkata tidak tidak berkata tidak berkata tidak berkata tidak berdusta tidak tidak berkata ada yang dulu dipercaya waktu di dunia selain Allah itu hilang hari itu sudah tidak ada hilang makanya malaikat itu penting-penting takon 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 ini ingat di surat 7 ayat 37 Allah menyatakan gini faman adlamu mimman iftara alallahi kathiban au kathaba bi-ayatihi ula'ika yanaluhum nasibuhum minal kitabi hatta iza ja'at hum rusuluna yatawaffaunahum surat 7 ayat 37 maka siapakah yang lebih galim daripada orang yang membuat membuat dusta terhadap Allah artinya orang mendustah kepada Allah menggawi dusta atas nama Allah berbuat sesuatu tapi diatas namakan Allah tetapi perbuatan itu sumbernya bukan dari Allah tapi diatas namakan dinama-namakan diframing oleh bahasa amerikini bahasa sani diframing seperti sumbernya dari Islam tapi yang diperbuat itu bukan dari Islam berdustan 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 atas nama Allah orang orang tidak tidak mengerti dianggap itu sumbernya dari Islam tidak modelnya kegiatannya seperti Islam tidak modelnya seperti Islam tidak mengerti itu Islam padahal bukan sumbernya bukan Islam membuat kedustan atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayatnya mendustakan ayat-ayatnya ketika ayat itu disampaikan tidak digupres ayatnya tidak direken ayat jadi aplikasi hidup ini tidak berdasarkan ayat tetapi aplikasi hidup itu berdasarkan kebiasaan nenek moyang dan hawa nafsu itu yang paling dukur di atas dolim terus orang-orang itu akan memperoleh bahagiaan yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Loh Mahfuz hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami malaikat untuk mengambil nyawanya nah berarti ketika orang itu dolim itu kedatangan malaikat pencabut nyawa dan malaikat ngomong di waktu itu utusan kami bertanya ngomong di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah eh di sini berhala-berhala yang biasa kok sembah selain Allah mana mana kita takut ini Bapak Ibu disini loh mereka datang utusan kami kepada malaikat untuk mengambil nyawa pertanyaannya nyawa saya diambil atau durung pun diambil atau durung belum baru datang malaikatnya baru datang baru datang wistakon eh henti sehingga sembah oh peristiwa itu peristiwanya sangat kritis Bapak Ibu sekalian orang sudah luar biasa menjerit-jerit sehingga hidup itu karena sangat khawatir itu pedat gak balik hanya iya akhirnya orangnya pedat gak sembah tapi sudah sudah diduk sangat dasar seorang bapak atau seorang ibu yang sangat dicintai orang yang berperan di dunia vana ini sangat penting misalkan rasanya pedat nyawa itu gak bisa terima oke itu dokter di rumah sakit dokter disalah cekat ditangani tidak cepat tangan disalah padahal itu ditanya oleh malaikat mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah mana orang-orang musrik itu menjawab berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami gak ada sehingga dia bergantung hanya pada Allah itu kembali ke Allah sudahlah nyap malah tidak ada sudahlah nyap tidak bisa menolong mereka sama sekali bahkan mereka terus ayat ini dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir mengaku tapi sekali mati saya memang orang-orang yang kafir mohon maaf itu terus dicelong enggak mengakui dirinya seorang kafir terus dihukum langsung di final langsung kalau bunang kehakiman mau sepeda montar di sidang langsung dia harus menghadapi sidang nanti dilepas nyawanya menjerit-jerit tapi ingin balik nantinya enggak bisa karena itu diingatkan beberapa ayat diingatkan berkali-kali bahkan diulang-ulang ayat ini kadang kita itu walaupun diulang-ulang itu diulang-ulang apa maknanya enggak diulang diulang enggak enggak nyadol-nya antol apa maknanya enggak diulang di ayat 38 itu ayat 37 di ayat 38 kalau mereka masuk neraka nanti saling mencecar ini kolat hulu fi umamin kodak kolat ming kobligum minal jinni wal insi dimana finar dinraka ulama dikhalat ummatun la'anat ukhthaha hatta iza taraku fiha camia kolat ukhrohum li'ulahum rabbana ha'ulai adaluna fa'atihim fa'atihim azaban di'fa minal kenar kolal li'ul lidi'fum walakilla ta'lamun ayat 38 Allah berfirman masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu nanti kalau sudah masuk neraka jadi ceritanya ayat ini nanti keputusan Allah dimaksar itu bahwa orang tersebut adalah keputusan masuk neraka jin dahulu menung yang lebih dahulu dimasukkan ya itu menurut ayat ini setiap suatu umat masuk ke dalam neraka dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya oke langsung tukaran tukaran ambil koncok saling oke saling mencecar saling mencerca terhadap temannya gara 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 awak awak biar melok awak ini ketatian mencerca ngomong 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 salah satu diantaranya bahasa america mencecar tadi tidak disebutkan apa ngomong kebiasa kebiasaan kita kebiasaan kita baga nyala ngomong ngomong langsung ngomong ngomong gara 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 bihan aku mau ngomong awak ngomong ini aku gara 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 bandino gara gara terus sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah yang masuk terdahulu ya Tuhan kami mereka telah menyesatkan kami tidak padahal diseksa itu tapi ngomong ini satu ini satu ini dutup 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 terus terus sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka minta ini dutup dutup siksa dutup orang yang nyesat 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 awalnya orang yang nyesat 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 tidak dia dia tidak nyesat 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 tidak nyesat tapi jangan orang orang yang nyesat nyesat itu dua kali lipat lor ini terus Allah berfirman masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda akan tetapi kamu tidak mengetahui kamu tidak tahu kalau kamu podoloro ini Allahu Akbar berat tapi ingat ini tidak saya 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 beritanya tidak 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 di tidak di di proses men saya kembali kembali kepadaku yang ini saya proses di 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 kan mikir mikir mumpung gurung aku mumpung gurung tukaran sampai senyesatnya, mulai saat ini berpuisa mengambil jalan sendiri artinya, jalan orang-orang yang diridai oleh Allah, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah an'amtang laihim nila ya goyril makdubi alaihim bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah walabdolin dan bukan jalannya orang yang tersesat saya gimelo sirotol ladhina an'amtang laihim yaitu jalannya orang-orang yang an'amtang laihim yang panjenengan baringi nikmat ya Allah, siapa itu para nabi, para rasul para suhata, para sholihin ya yaitu orang-orang yang an'amtang laihim mulai saat ini awak ini diarahkan ke sana di ayat 39 ayat surat 7 panjat dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu diantara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian an'amtang laihim yang di lebuk itu tidak apa-apa dikaitan dikaitan nah, dikaitan ini dikaitan jadi dikaitan 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 tidak dikaitan lebuk tidak dikaitan rombongan yang dikaitan itu kemudian yang dikaitan yang dikaitan yang dikaitan itu mencecar yang dikaitan oleh yang dikaitan menyesatkan yang dianggap oleh yang masuk neraka kemudian apa sih melebudisik ini, sih dicacar ini gak bisa ngomong sih kejak apa gak bisa ngomong gak bisa mari dicacar sih kejak yang mau ingetan kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami juga akan canggam kan kan gantui kelebihan diambil aku kan pak bu tadi ini mencecar gara-gara kamu aku jadi seperti ini sesat kamu bawa berikan saya, aku boleh dihukum bisa non-roko yang ini dicari ini sesat nih kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kamu juga akan canggam kan gak ada, akan canggam itu berarti kulur Dewi ini mantep mantep ngomongan dari ini yang memlebudisik yang meningat maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan rasakan karena kamu dulu juga mengikuti aku aku yang ngerasa aku yang ngerasa yang bisa jadi ini Allah Akbar berat bapak pernyataan ini gak main-main ini dari Allah subhanahu wa ta'ala karena itu kita tinggal tahu kalau orang-orang yang beriman itu di surga itu melihat neraka bapak wong surga ini dapat melihat neraka wong neraka dapat melihat surga karena tempatnya surga itu di atas sempatnya neraka di bawah maka ini ngomong-ngomongan iso ngomong-ngomongan iso contoh ya contoh di surat 7 juga oke namanya surat apa al akraf di ayat 44 ini ada pernyataan ya tembak wong surga takon wong neraka takon ini oke wong surga muning wanada ashabul jannah ashabun nar angkot wajatna mawa adana robuna haqqo fa alwajat tumma wa adana robukum haqqo kalu na'am ma'adhan fa'adhanamu azinu bainahum al-la'natallahi alam zalimin di bahasa indonesia kan mongong dan penghuni penghuni surga berseru kepada penghuni penghuni neraka dengan mengatakan penghuni surga dikuri loh takon penghuni neraka berseru ini kenapa kenapa bu mengok iya pak berseru ini mengok mengok sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami hei al-la'natallahi berjalan waktu dijanji surga mendapatkan kebaikan keburukan aku kebaikan yang dulu dijanjikan di dunia itu sudah saya rasakan sekarang kenikmatan itu diberikan oleh Allah yang dijanjikan diberikan kepada saya terus maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu dari ini ahli surga dia dari ini yang dosa itu tidak merokok apa kamu tidak merokok tidak merokok tidak merokok tidak ada kalimat merokok saya tidak merokok tidak dari ahli merokok tidak mereka penduduk neraka menjawab betul betul orang disiksa tidak ngomong bisa tidak mati yang mati itu jangan mati itu tidak mati tidak bisa makanya masih di mati 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 tidak kerungu tapi mereka merokok masih disiksa lede bisa jawab iya olah aku bisa lalu malaikat menyeru kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan diantara kedua golongan itu diantara kedua golongan surga merokok nyeru kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang lalin kutukan Allah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zolim mereka yang zolim yang dineraka tidak hanya itu bapak-bapak sekalian percakapan mereka itu alih neraka dan alih surga itu banyak dikisahkan dalam quran contoh lain di surat 40 ayat 47 Allah menyatakan dan ingatlah ketika mereka berbantah dalam neraka berbantah bantah bantah disiksa 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 tidak berbantah bantah tidak mati masalahnya disitu berbantah orang orang yang lemah yang dimaksud adalah orang yang mengikuti apa itu singgantui tenoko lemah nah orang yang menyembunyikan diri itu siapa orang yang diikuti apa nanya sing lemah yang mengikuti pengikut sampai sini diikuti ini non rokok bantah bantah non rokok itu berbantah kepada yang diikuti sesungguhnya kami adalah pengikut pengikutmu aku tadi pengikutmu aku saya itu tidak berbantah yang ini terus maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebahagiaan azab api neraka apa bisa kamu menghilangkan sedikit saja sebagian saja dari api neraka ini gak kuat saya aku biar awakmu saya kamu tahu jawab bahasaku ayat 48 dan 49 Allah menyatakan orang-orang yang menyombongkan diri menjawab yang diikuti yang diikuti menjawab jawaban ini sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka itu yang canggih kalau tidak merokok itu tidak tidak jadi kalau tidak merokok itu yang canggih aku yang merokok aku yang merokok terus yang diikuti karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya apa itu yang diputus perbuatannya itu salah makanya itu merokok coklat kan canggih aku yang merokok pak bu tapi yang diikuti sampai yang diikuti sampai yang diikuti tukaran merokok hanya ini tidak mati makanya bisa tukaran tidak mati bisa tukaran tidak tidak bisa lalu ayat 49 mengatakan ini 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 jenis malaikat khozana malaikat zabanya dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahannam ngomong nang sing jogon rokok penjaga-penjaga neraka itu ada pelajaran di SD, SMP itu ada malekat malekat malik penjaga surga penjaga-surga penjaga-surga penjaga neraka itu malik tapi penjaga neraka itu bukan malik banyak jumlah yang malekat itu nanti meliaran banyak diwajibkan kita iman ini hanya 10 hanya tidak usah nonton kok tidak semuanya saja kita biar tahu 10 tidak apa 10 tidak apa tidak apa tapi jumlahnya malekat itu banyak disap-sap surat 78 tadi ayat 38 disap-sap tidak didik banyak terus wahai penjaga neraka wahai penjaga neraka tolong diam dimintakan kepada Allah keringanan sedikit dari siksa penjaga dari penjaga ini mohonkanlah mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan adab dari kami barang sehari ayat 50 ayat 50 penjaga jahannam berkata dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan kalau sama membawa bun rokok itu apa bihan guru ngana rasul guru ngana nabi yang berbawa telek itu jangan ngerok apa guru ngana ustad guru ngana kiai gak panjang ini pak buku lu dewi ngomong ini kur'an ini ngomong tapi kalau dijabarkan seperti itu apa guru ngana uang sing ngandani awak mu pengadilan yang maha adil semacam ini sing berbuat baik mendapat kebaikan yang berbuat buruk mendapat keburukan mereka menjawab benar sudah datang benar malekat pun nenten 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 diterus nol kok gak melet woten rasa-raset lelaki 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 rasa-raset lelaki abad kan ya abad bapu ngaji ini budali abad temen hutan abad abad melak api ini masyala abad temenan bapu mana jauh runan kok jauh runan menikah ngaji abad 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 untuk berbuat baik itu abad tapi ganjaran ini surga kita ini kadang-kadang gak sadar tapi temen gak sadar tapi tengok-tengok gerdu betah masih petang jam ngobrol betah tapi dikongru ngaji abad lelaki dipasang pagu setan um gak kerasan lelaki itu mulai ini jeneng mata disawuri gelepung hati kia bayangin masya Allah ngaji gerung sakjam ngapin pitulah subhan subhan Allah penjaga-penjaga terus muning penjaga-penjaga jahannam berkata berdoalah kamu dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka doanya orang kafir tidak diperhatikan oleh Allah doanya orang kafir sia-sia sudah tidak ada doanya itu temeriki temerikan itu hanya pemberian sudah diberikan diberi oleh Allah apa yang dikarep itu teka yang diinginkan tidak diunik teka yang diinginkan diunik teka itu di di surga itu seperti itu makanya kenikmatan luar biasa tidak ada alam model dari surga ini tunggu-tunggu di sini di surga ini mutaki inafiha saling berhadapan di sini di depan 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 bayang di depan dari mas dari perak di depan di depan di depan ngomong-ngomongan ngomong-ngomongan nah di surga kan selama-lamanya jadi di omong yang wakai yang wakai bapu yang kadang ceritanya yang dungu bian yang kadang ceritanya kancang kadang ceritanya yang di 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 surga ini ceritanya wakai sendiri benda kepeduk hanya beberapa tahun saja benda kepeduk sampai tonggok dibukukan tebel bukun ngomongan sampai tonggok benda di geladak dibukukan dicatat bukun sampai ini tebel karena surga selama lamanya ngomong yang wakai nah dikisahkan oleh Allah ini hanya memberitahu supaya kita ini tahu bahwa nanti di surga itu posisinya seperti itu diceritakan oleh Allah misalnya disini disurat 52 di surga itu pertama ayat 21 dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka reuni 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 kumpul mana lho mbak mbak pahalkan jula ibu yang apa senang rasa ini gak temul lama lho reuni kadang bujuni mati disek meninggal lebih dahulu menung menung miliaran ini gak bisa peduk dipetuk ini kalimat kami hubungkan ini kalimat aktif ini berarti yang bertindak Allah ditakdirkan apa cara ini kepeduk sampai bujuni sampai anak sampai cucu ini peduk terus dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya ayat dua dua Allah menyatakan dan kami beri mereka pambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini oke daging segala jenis berarti ada daging mentok ya daging ayam daging burung segala jenis yang berfirman di Allah duduk saya saya tidak sampai moco saya rup saya moco di sini tidak apa tapi tidak enak panjang saya rup di sini ayat 23 bunyik ya tanah za'u nafi ha kak salah la'u mu fi ha wala tak sim di dalam surga mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa wah bayangannya saling merebutkan ini apa ini perlombaan tapi tidak tukaran kata-katanya tidak menyakitkan hati perlombaan perlombaan itu yang nyakit perlombaan ada jeli-jeli yang nyakit itu tinjung yang tidak nyakit tidak perlombaan ada jeli-jeli masih kalah misalkan seperti itu kemudian di ayat 24 dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka ya anak muda lanang ya anak muda wedok ya wedok jeneng bidadari tapi pada pemuda lalu seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan itu apa ya bisa bayang mutiara putih begitu sibuknya di surga tidak 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 enak di surga itu tidak ada bau yang tidak enak bau surga itu yang wangi itu bisa dibahu perjalanan 500 tahun pelaku 500 tahun saya durung saya sambung saking wangi ini makanya surga tidak wc wc Allah menyediakan wc sepira lambun tidak enak saya menguras wc bareng jadi disana makan terus tidak buang air besar minum terus tidak buang air kecil bukan buntu seperti ini menjadi minyak kesturi surga pak bu gak bisa bayang saking gak bisa bayang sama rasulullah mengatakan ini belum pernah kita lihat belum pernah kita dengar kebaikannya surga itu belum kita pernah lihat dengar belum pernah kita detikkan dalam hati jadi oh surga ini mboten 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 gak terdetik dalam hati kenikmatan yang luar biasa cuma Allah memberikan gambaran saksli rentok salah satu diantaranya tajri mintah dihal anhar saking indah dirukiskan oleh Allah ini sore sungai yang mengalir di bawahnya sungai ini mboten kayak sungai ini terlihat mboten gelendang kuning-kuning mboten sungai ini terdiri dari susu sungai dari madu mboten mboten dan itu diminum sungai dari ara diminum gak memabukkan itu keindahan surga buahnya itu buahnya itu di dekatkan di tafsirnya Ibnu Kasir itu sebutkan lewongi ngadek iya kalau kita kalau orang itu mendekati bunga lewongi bunga buah lewongi ngadek buahnya melok bunga ini berarti cukup enak lewongi longgo buahnya malah menggin seharusnya ini lewongi gerenang leyah leyah buahnya melok nyedai jadi karena di putih buah mateng lagi tidak ada yang mentah siap makan dimakan terus tidak buang air besar kalau minuman diminum terus tidak buang air kecil begitu kenekmatan surga lalu mereka duduk mbak bu mbak bu ayat 25 dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya menanya duduk masya 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 nikmatnya mbak bu surga itu jana jana itu kan bahasa bahasa letter kebun kebun indah ya kebun kebun itu berarti tumbuhannya akeh terindang sementara di sebelah sana di sebelah sana siksa yang sangat pedih sementara di sini nikmat tidak pernah berhenti sementara siksa tidak pernah berhenti mereka tanya menanya loh berarti di sini berhenti yang pedih tidak ada batas bisa ayat 26 kalau inakun nakob lu bi ahlin musfikin ngomong dia tidak ngomong ini salah satu omongan mereka dipetik oleh Allah di dunia wa'id di terjadi mereka berkata sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah keluarga kami merasa takut akan di adab waktu di tengah keluarga ya Allah ditrimo tak amalku perasaan kita bagaimana sekarang sama tidak ditrimo tak amalan saya ini ya Allah aku takut waktu di tengah keluarga saya itu soalnya apa masyarakat sekitarku akan seperti ini jangan aku katut mereka ya Allah aku menirasi apa di hadapan Allah wah khawatir lalu mereka juga mengatakan maka Allah memberikan karunia kepada kami nah disini Alhamdulillah aku terus dikai karunia kepada Allah cerita aku dikai karunia kepada Allah terus dan memelihara kami dari adab neraka aku dipelihara dari adab neraka makanya saya aku ketemu sampai yang ini masya Allah sama biar ini aku asalnya tidak aku Amerika gang piro ketakon kenalan 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 dimaksa besok kenalan sehinggurung kenalan sehinggurung kenalan kenalan besok jangan biar ini kok mau salah jalan apa jalan enggak kansal jalan kansal kansal kandang kandang sapi itu sama aku bisa purtro riko waduh Amerika bagian selatan gang buntu kenalan di surga itu kenalan sehingga tahu peduk ya ini kalau duduk di situ di maksar di peristiwa di maksar surat 10 ayat 45 ini dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka mereka merasa di hari itu seakan akan mereka tidak pernah berdiam di dunia hari dikumpulkan ini hari ini apa maksar oke terus merasa apa kok gak tahu orang bangunok dunia saking suwini mereka karena sedih matahari sampai itu yang sedih no itu sewa tahun sedih no rolas jam bedanya lagi ini sedih rolas jam dimaksar sedih no sama dengan seribu tahun makanya awal di tidak sampai 100 tahun berarti jam jam setengah umur sudah lima jam setengah makanya ketika di sana sakit lamanya mereka tidak seakan akan mereka merasa di hari itu seakan akan mereka tidak pernah berdiam di dunia hanya sesaat saja di siang hari sesaat itu bahasa arab bahasa indonesianya itu sejam aku biarnya sejam iya hanya hanya sejam umur 10 tahun tambah setengah jam sejam petang 10 tahun 10 tahun 10 jam lalu tersia Allah hanya sesaat saja di siang hari di waktu itu mereka saling berkenalan berkenalan yang berkenalan siapa? yang beriman yang mendapat siksa orang dolim yang kafir rasa kenalan merasa nu'awak rasanya gak karu-karuan gak sempat kenalan bapak dan ibu daripada sekalian karena itu kembali ke sini maka kalau sudah diberitahukan oleh Allah dulu waktu yang dipercaya waktu di dunia itu dihadirkan oleh Allah bisa mengelak perbuatannya gak bisa tapi lek durung diduduna durung diduduna saksini dia mengelak utamanya yang mem persekutukan Allah rebana wahai Tuhan saya tidak mempersekutukan engkau waktu di dunia hanya ini gurung diduduna cctv ini hasil cctv nya ditunjukkan baru gak bisa ngomong mulutnya ngomong gak bisa mau di kunci ceret di remote tapi Allah ngomong remote bapak maka bapak ujuran ketika ayat 6 surat 6 ayat 24 ini Allah menyatakan lihatlah lihatlah bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri gak ngaku dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan gak gak Allah belas sembahan-sembahan itu sampai ayat 24 surat 6 ada pertanyaan disini Allah saya mau tanya masalah penyembahan selain Allah itu definisinya seperti apa itu yang pertama yang kedua cara kita meyakinkan amalan ibadah kita diterima itu kiatnya seperti apa mohon penyilai pertanyaan pertama mengadakan sesembahan selain Allah ini ada modelnya yang itu secara kofi yang itu secara jali yang jali kalau itu misalkan ketika orang itu melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu bisa dirasakan olehnya dan orang lain juga bisa tahu contoh oke eh ya contoh ini ada sebuah pohon tapi dianggap sebuah dewa ini contoh ini 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 sirik ini adalah perbuatan sirik pohon ini dianggap sebuah nah kemudian disembah ada batu tapi dianggap mempunyai kekuatan dianggap dianggap keadaan itu ada kekuatan yang berpengaruh pada keadaan dirinya contoh orang orang jombang orang lanang juga jombang cinta karena orang juga juga lamongan nah ini harus di nikah kan ya oke sebuah pernikahan orang lana orang itu di nikah diijab di lamongan lalu jombang lamongan liwat pundi enaknya liwat pundi liwat ler liwat kulon apa liwat ler apa liwat gilen lalu jombang liwat kulon berarti liwat pundi kabo gunung pegat oke gak wani gak wani eh ojok liwat gunung pegat anak anak di nikah kok liwat gunung pegat ya pegatan anak dianggap situasi itu membawa kecelakaan pada kepribadiannya ini kepercayaan bapak bapak menyembah kita langsung itu liwat ini lama liwat melagi 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 lewat mojokerto mantuk enggak liwat melagi berarti liwat mojokerto karena melagi gak bisa ditembus katanya mojokerto bapak iya jangan liwat mojokerto kudu liwat mojaku oh iya terus bapak liwat mojaku enggak kali gunting anak anakmu diliwat mojagung gurung dinikah no kok ini jabi no kuna no kali gunting kegunting anakmu mbak bu ini penyembahan tapi tidak dirasakan bahwa itu menyembah mbak mbak are iku lo mbak gak diterus no are iku angini mbak ngerti angini are iku amil mbak lono ndang mau nonton dalam mali wad dukur mau nonton oh so mili apun di mbak joker mojokerto mbak ngelencer bisa ya enggak ayam siji cekalan cancangan sikile suwi ini cancangan kok awak mulai kalau kali gunting mudu no disi kendaraannya cok melaku disi lereno no gunung munio bismillahirrohmanirrohim aku gak deke ayam dan deke apa aku mang ayam ngomong aku gak deke ayam dan deke apa deke balak supaya gak katut namanten wakamu ini bismillah bapak malingono kendaraanmu melaku nah lewis melaku ayamnya harus dicul gawon mana ini aku lak jenisnya ngakali ya ngakali akhirnya ayamnya tetap digamulai sana ayamnya pirang-pirang jangan dicancang sikile wakamu wakamu demi kepercayaan wakamu iku sing diarani menyembah Allah liwat kepercayaan jeneng ya kofi leh sing jali nih wakamu enak male ya sing ditanya yang kedua enak apa nih wakamu oke ngertin leh kepingin kulopan ibadahin buatan lepas buatan sia-sia oke jangan sekali-kali ada sedikit kepercayaan di luar Allah itu ada kekuatan walaupun sebesar keyakinan mimpi ngertes mimpi ngertes mimpi mimpi ini orang ketika mimpi gak enak leh wongku gak terbiasa nganalisa gak terbiasa ngaji gak terbiasa dikandani bahwa itu bahaya tauhid itu leh gak terbiasa wongku mesti mimpi mimpi apa mana mimpi keceblung WC bapak ibu bisa lihat wes makan-mangan gak enak pandangan itu kosong itu ruganya nyak karena mimpi itu adalah sebuah kepercayaan yang menghancurkan amal kita sekedar itu saja jangan ada yang dipercaya dipercaya resiko wong berbuat keyakinan di luar Allah maha kuasa itu dikisahkan di dalam Quran surat 39 di ayat 65 ini kisahnya walakutu uhiya ilaika wakililatina minko blika lain asrak talayah baton na'amaluka walatakuna namin al-khasirin lo terjemahan atau gimana jika kamu berbuat sirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang paling halus tadi miscaya akan hapuslah amalmu hapus hilang mbak bu tulisannya boleh hapus ada gak bu gak ada tulisannya boleh hapus amal boleh hapus ngapi apa bihan ente gak ada akhirnya selama 70 tahun tersia Allah tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi merugi dikai 10 tahun akhirnya endingnya ke neraka ini gara-gara jika kamu mempersekutukan Tuhan kepercayaan tadi ada kekuasaan selain Allah padahal yang kita ucapkan yang kita ucapkan tidak ada daya upaya tidak ada kekuatan di dunia ini kejuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala apa perbuatan kita kok menyukutukan Allah itu kan namanya bertentangan bertolak belakang dengan pernyataan kita kan munafek berhati-hati lah sitok dosa liani misalkan bukan berarti ini dosa dosa liani dosa liani kita cegah cuma sitok sampai mati sampai mati kalau ini sampai mati tidak bisa masuk surga bangunan tidak bisa masuk surga dosa liani dihampuni misalkan orangnya tidak dosa sirik tapi mati dosa oke dosa mungkin tukaran ya dosa kebukkan cani gitu dosa orangnya tidak sholat fardu limau misalkan kesempatan itu diampuni oleh Allah di surat 4 ayat 48 ini gue sebutkan begini ini sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa sirik lah yang diampuni yang mana dia mengampuni dosa selain sirik itu pun bagi siapa yang dikehendakinya yang dikehendakinya orang yang bertobat tapi gurung maksimal pak bu sobatnya gurung maksimal tapi mati oh diampuni oleh Allah ditelak itu apa ya Allah meninggalkan malaikat periksa meninggalkan apa surat 5 waktu ya Allah nah dosa dosa anak posa sunat enggak ada ya Allah ambil gineplok palah timbuntani pak bu pertas berikian ya Allah tahu kepuk kucing kucingnya mati dosa 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 ada anak salat sunai enggak ada ya Allah rajin salat sunai dineplok dosa palah buntu pak bu amalan-amalan sunahnya oke sodakonnya oke tambahannya dosa si cili-cili teplok si gak bisa diteplok sirik saja pak bu tapi sirik sudah total pedot gak bisa gak diampuni oleh Allah karena Allah diduakan dengan yang lain paham ya atas-atas ayo kita jaga dalam hidup ini jangan sampai terpengaruh oleh situasi kondisi alam sehingga kita ini akhirnya menduakan Allah tidak ada yang berkuasa di dunia ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi daya Allah subhanahu wa ta'ala saya tutup dengan bacaan hamdallah alhamdulillah iraubin alamin subhanakallahumma wabihamtika asyhadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atuhu bilahi kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati